Gowes Nusantara digelar Kemenpora di Ambon diikuti seribuan lebih. Kegiatan Gowes Nusantara 2019 yang digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora digelar pemerintah kota Ambon pada hari Sabtu pagi diikuti kurang lebih 1.200 peserta. Wali kota Ambon Risat Lohena Pesi didampingi wakil Wali kota Ambon Syarif Hadler bersama Deputi Bidang Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Suryati, melepas seribuan lebih peserta dari jalan Ayipati menuju sejumlah rute yang telah ditetapkan oleh panitia. Kepada DMS Media Group oleh kota Ambon Risat Lohena Pesi mengatakan pemerintah kota Ambon bersama warga kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya diselenggarakan di kota Ambon dan mendapatkan respon yang positif karena dari tahun ke tahun jumlah peserta yang diikut dalam kegiatan ini meningkat cukup banyak. Dengan meningkatnya jumlah peserta yang mencapai angka seribu lebih memberikan indikasi kuat bahwa program ini semakin merakyat serta diterima dan dipahami oleh masyarakat Ambon baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Kegiatan ini kata Risat selain olahraga yang menyehatkan juga menghadirkan nilai hiburan yang atraktif dan memberikan sosialisasi publikasi di tengah-tengah bangsa yang terkadang mengalami ketegangan. Di sisi lain juga kegiatan ini memberi dampak ekonomi yang besar buat masyarakat baik itu kuliner, pedagang kaki lima semuanya menerima manfaat kegiatan olahraga. Yang pertama harus saya berdoa kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pemuda dan olahraga ya karena itu tadi juga saya sampaikan salam dari masyarakat Ambon buat Pak Menteri beserta seluruh jajaran karena GOS Santara kali ini kali yang ketiga. Nah dari jumlah peserta yang mendaftar memberikan indikasi kuat bahwa ini program semakin merakyat, semakin diterima dan semakin dipahami oleh rakyat dan masyarakat Kota Ambon. Kali ini jumlahnya meningkat luar biasa, 1.200 ya, peserta. Sementara itu Sekretaris Deputi Bidang Pemuda dan Olahraga Kemenpora Suryati kepada DMS Media Group menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kota Ambon yang telah menyelenggarakan kegiatan GOS Nusantara yang setiap tahun semakin meriah dan bertambah jumlah pesertanya. Hal ini menandakan komitmen pemerintah daerah untuk memajukan olahraga, menyehatkan, membugarkan masyarakat ini semakin baik. Pemerintah Kota Ambon kata Suryati cukup luar biasa, bukan hanya GOS-nya, namun diisi juga dengan kegiatan senam bersama dan berbagai gerakan yang begitu meriah menampak kemeriahan kegiatan. Tentunya kami mengucapkan dari Kemenpora, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon khususnya yang telah menyelenggarakan hukun ini begitu meriahnya dan ini sudah ketiga kalinya semakin tahun semakin bertambah. Artinya komitmen pemerintah daerah dalam ini untuk memajukan olahraga, mensehatkan, membugarkan masyarakat ini semakin bagus. Ini juga kami sampaikan juga momen pada kesempatan kali ini juga menjelang kita H. Ornas pada tanggal 9 September nanti. Ini adalah tonggak kebangkitan olahraga di Indonesia. Melalui tadi pemerintah Kota Ambon yang sudah luar biasa, tidak hanya GOS-nya tapi efek saminya tadi juga ada senam. Ada gerakan-gerakan lainnya yang begitu meriah, nah kita berharap tonggak kebangkitan olahraga di Indonesia ini momen hari olahraga nasura ini akan bangkit gitu. Pantauan DMS Media Group seribuan lebih peserta berkumpul pada lokasi Jalan Ayepati Ambon sebelum dilepas oleh wali kota Ambon melewati rote-rote yang telah ditentukan. Sesuai data yang diterima DMS Media Group, kegiatan GOS Nusantara melewati sejumlah rote di kota Ambon, yakni dimulai dari Jalan Ayepati menuju Jalan Tulukabesi, Rijali, Ahmad Yani di Penegoro, Latumeten, kawasan Waihaong dan kembali lagi ke Jalan Ayepati.